Pak Yus, tampaknya keluar ya Pak Yus? Itu merah kan? Iya, tampak masih merah ya Pak Yus? Iya, itu kan tau, Pak Yus. Iya, inilah guguran yang pagi ini kita lihat ya. Tadi sempat merah ya? Iya, itu masih merah. Masih merah ya? Karena kan sudah. Iya, materialnya ngelundung Pak, Pak Yus. Karena kena sinar matahari dapat ya. Iya, sampai bawah ya Pak Yus? Sampai bawah itu tetap boyong sama rasa itu. Boyong ya itu. Iya, masih merah ya? Lumayan tuh. Lumayan besar ya Pak Yus? Kalau dilihat dari asap yang pekat ini ada awan panasnya nggak? Ini sedikit awan panas. Oh, sedikit ada awan panas guguran ya? Iya, guguran. Kalau dilihat kan tetap, walaupun kecil kan ada 2 gembel itu. Iya, ini terjadi pada pukul 05.35 WIB ya. Iya, sudah. Tanpa menggumpal-gumpal Pak, orang sini mau menyebut dengan istilah wadus gembel ya? Iya, wadus gembel. Kecak dulu ya Pak, wadus gembel. Wadus gembel. Jadi ini wadus gembel yang hari ini terjadi pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Ya, saya masih bersama dengan Pak Yus Wahedi dan juga ibu-ibu dari Kaliurang. Ibu-ibu gimana bu kalau lihat seperti ini biasa ibu ya? Biasa ya. Oh biasa ya? Biasa ya. Biasa. Tampaknya ada susulan Pak Yus. Ada tuh. Biasa ada susulan sedikit gitu kan. Ya, ada susulan ya. Kalau ini keboyong ya Pak Yus. Tetap boyong. Ketika sini lihat, tidak biasa tapi tetap... Ya kalau lihat, ya senang juga. Ya biasa tetap senang lihat. Tetap senang ya Pak Yus. Kalau kecil-kecil itu. Kalau gede ya. Kalau gede ya, wadus. Harus pergi. Harus pergi. Iya. Ya barusan kita lihat tadi ya Pak Yus ya. Namanya guguran yang tadi sempat ada warna merahnya itu membara. Membara. Batunya ngelinding. Hanya karena sedang apa ya. Yang digib dan tidak kelihatan sekali kalau gelap. Nah itu kelihatan barah. Barah apinya masih ya. Ya tampaknya masih ada nih Pak Yus. Masih ada susulan. Susulan ya. Nah ini kubah lavanya kok tambah melenduk ya. Ya. Karena setiap hari kan... Terjadi sople ya. Ya itu. Tambah gede, tambah gede ya. Ya ibarannya seperti kalau hewan gangsir. Genduk gede itu makin tinggi. Makin tinggi ya. Genduk gede gitu. Makin tinggi sudah. Hampir apa itu. Hampir menyame yang kubah itu. Kemarin kubah berapa tahun 809 berapa. Yang 97. Nah 97. Itu juga masih keluar Pak Yus. Yang masih keluar. Yang putih itu ya. Yang pekak itu kan. Ya. Ya ini masih keluar Pak Yus. Materialnya kayaknya berhenti di situ. Kalau diamati. Kalau kalisat kan juga. Ya keluar sekarang ibu ya. Keluar juga kalisat itu kan. Oh ya itu yang kalisat ya. Yang di sisi atas ya. Nah itu juga terjadi. Monggo-monggo. Iya monggo. Oke monggo. Iya monggo-monggo bu. Saya dipemani ibu-ibu ya. Bagul jadah. Bagul jadah. Kaliurang ya. Ya ini masih keluar Pak. Keluar. Agak lumayan tuh yang. Iya agak lumayan ya. Agak lumayan panjang ya. Seperti ini disaksikan. Tiap hari. Tapi makin berung pagi ya Pak Yus. Pagi. Iya jam 9 itu. Sudah ketutup oleh kabut ya. Sudah ketutup ya. Jadi kalau menyaksikan ya dominannya. Pagi hari ya. Pagi hari. Subuh lah. Karena Pak Yus. Masih. Apa ya. Jernih. Masih jernih ya. Jernih. Kalau dah siang dikit. Nah ini udah sampai bawah. Ternyata gede Pak Yus. Itu lumayan yang kalisat itu. Hanya nggak kelihatan barah api atau pisarnya. Karena kan ketutup itu. Kalau dari Tunggul. Nah Tunggul Larum sana. Mungkin kelihatan. Gede Pak Yus. Lumayan. Ini udah sampai bawah. Sampai bawah ya. Iya. Lumayan. Kalau ini tidak ada awan panas hukuran ya. Beda dengan yang tadi ya. Tadi. Nah ini kan asapnya putih ya. Putih. Nggak pekat. Nggak pekat kayak tadi ya. Hitam-hitam itu. Pental ada. Sampai bawah juga. Sampai bawah ya. Nah itu menggumpal Pak Yus. Yang itu ada. Kayaknya ada susulan Pak Yus. Ada susulan tuh kelihatannya. Itu ada. Ya betul. Itu kan. Ini kan. Iya. Pekat itu. Iya. Ada susulan. Oh ada susulan. Dan tampaknya ini ada. Kalau ini kalau dilihat dari. Apa ya. Visual di layar kamera saya ini. Ini juga ada awan panasnya Pak Yus. Nah kelihatannya ada itu. Kan yang pekat itu kan. Sedih awan panas juga. Hmm. Hanya tidak terlalu besar. Kan gitu. Tapi pekat itu. Karena yang susulan ini kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Tampak mau menggumpal-gumpal ya. Saudaraku dimanapun Anda berada. Saat ini saya mengamati aktivitas Merapi. Dari kawasan Gardu Pandang. Yang berjarak 6 km dari Gunjak Merapi. Dan ditemani Pak Yus Wahati. Salah satu tokoh masyarakat Kaliurang. Jadi yang sudah akrab dengan yang namanya Merapi. Menyebar karena angin ya itu. Iya. Ini menyebar ya Pak Yus. Karena angin. Anginnya bergerak ke timur. Tapi masih ini masih ngumpal yang di sini nih. Lebih besar yang sat ini. Kalau dari dilihat. Ya itu. Ada. Itu kan. Iya. Susulan itu. Menggumpal itu. Iya susulan ini ya. Oh ini ada awan panasnya ya Pak. Ini awan panas itu. Ada awan panasnya. Lumayan panjang Pak Yus. Lumayan. Lumayan panjang dan ketiup angin. Anginnya agak lumayan kencang ya. Jadi langsung ketiup angin ke arah timur. Dan samar-samar mentari pagi. Sudah muncul jadi. Kayak ini ya. Kayak warna emas gitu ya. Iya. Ini gede Pak Yus. Lebih gede dibanding yang tadi ya. Lumayan gede. Lumayan gede ini ya. Ini sampai nutup. Anu kan. Iya. Dinding selatan tertutup. Kalau di sana kan. Iya. Gede ya. Ya ini. Biasa diikuti oleh harjana Abu Tipis ini ya. Iya. Iya. Ini di sana. Iya kalau arah ke timur berarti daerah mana Pak Yus. Ya ini tetap. Ini sekitar. Yang cerah itu kan kendit itu. Iya. Kendit ke timur kendil. Nanti ke arah utara Kelangon itu. Kan gitu. Itu ada susulan lagi Pak Yus. Iya itu yang kelihatan. Ya ada susulan lagi saudaraku. Masih terjadi guguran susulan ya. Dari sisi atas sebelah kanan ya. Iya. Iya. Lumayan yang di arah syak ini ya. Lumayan besar sebetulnya. Lumayan besar ya. Hanya kalau dari sini. Kan terutup dinding mungkin ya. Ulang sana kan. Tapi kan ditunggu itu pas. Itu kelihatan. Kelihatan ya. Masih menggumpal tadi ya. Sambil mendengarkan kicauan burung Pak Yus. Teruk. Teruk ya. Teruk ya. Teruk ya. Hari ini Jumat Wagi ya. Cepat sekali ya Pak ya. Harinya sepertinya kita tidak terasa. Bentar lagi mau puasa ini Pak. Bukan Ramadhan ini. Bentar lagi ya. Awal April lah. April kan sudah. Kalau kondisi seperti ini. Ini sepertinya mengulang pada erupsi 2006 ya. Siaganya panjang ini ya. Panjang. 2006 itu agak panjang. Panjang ya. Sekarang ini sudah ditetapkan ketika ada titik api diam. Bulan Januari ya. Awal Januari. Sekarang. Sudah tanggal 19 ya. Berarti sudah lumayan ya. Lumayan. Sudah lumayan. Jadi tetap jangan lena. Ya kata Pak Yus jangan lena ya. Jangan lena. Nanti ngelimpek ke. Namanya. Kadang-kadang berapi ya. Itu tadi ngelimpek ke tadi. Ngelimpek ke itu. Malam pada tidurnya nya. Ternyata lah. Besar. Tidak salah tau. Ini yang paling. Iya. Yang namanya status. Seperti ini. Siaga ini sudah. Masih terjadi susulan. Guguran ya. Dan yang di bawah masih. Masih belum. Hilang ya. Belum habis ya. Belum habis. Ya karena kan terlalu. Ya agak lumayan besar. Sehingga kan. Lama habisnya. Debunya itu. Abunya. Turunya lama. Ada dikit-dikit. Guguran. Dikit-dikit. Guguran. Yang ke arah. Kalisat itu ya. Sat. Ya masih terjadi guguran. Saudaraku. Guguran susulan. Masih terus terjadi Pak Yus. Ya masih terjadi. Ya terutama yang sat itu. Kalau yang diboyong itu kadang-kadang ya. Ya kadang-kadang tapi tidak terlalu besar. Tadi itu yang. Tepat dawan panasnya tadi. Ya ya. Ya masih belum pudar sepenuhnya. Masih ketiup angin ya. Guguran lumayan besar tadi ya. Itu tadi berapa kilo Pak Yus? Ya berapa ya. Hanya berapa. Sekitar. Seribu lebih ya. Ya antara seribu paling. Seribu ya. Seribu satu. Seribu meter ya. Seribu. 800.000 meter aja. Kita lihat lagi di kondisi sisi barat. Masih. Terjadi susulan ya. Nah itu masih susulan ya. Rumpal itu. Ya itu. Yang terutama yang sat ini. Kalau yang diboyong ya. Ini ada. Ada kecil. Ya. Kecil tuh. Kuguran. Oh yang segit. Yang itu ya Pak ya. Yang ini ya. Ada keukuran yang ini. Turun ini ya. Kuguran. Ya ini Pak Yuswahati ya. Pernawirawan. Maka terakhir AKBP ya. Saya AKBP. Kauda DIY. Kauda DIY. Ini ibu-ibu dari Kaliurang ya. Ya. Yang biasa jualan jadah ya. Ya. Jadah tempe. Ya. Kalau Anda berwisata di Kaliurang ya. Nanti oleh-olehnya bisa beli jadah tempe. Bu siapa bu? Bu. Bu. Lu surati. Lu surati. Sampai ala laga pagi. Ya. Ya. Memang asap selpatar aja tampaknya memang pekat sekali ya. Ini menandakan bahwa masih terjadi suplei dari dalam ya Pak ya. Ya. Betul. Masih terjadi suplai dari dalam Dan jangan leno Jangan terlena Jangan leno Yang namanya Waspada Jadi Merapi ini masih punya KW Jadi belum selesai Belum selesai Jadi masih terjadi suplai dari dalam Sehingga ketika Suplai itu sampai atas nundul Keluarlah namanya Kalau malam hari terjadi kukuran Lampap bicar Yang terkadang juga diikuti Oleh awan panas kukuran Dan kalau Siang hari Bukanlah pabicar lagi Karena tidak kelihatan Hanya kukuran Terkadang diikuti Awan panas kukuran Mengumpal-kumpal seperti Waduhs gembel Ya masih Relatif Kecil Ya tidak terlalu besar Ya jaraknya juga Masih Satu setengah Masih satu kilo lebih ya Ya paling satu setengah Atau dua ribu Masih wajar-wajar saja lah Dan memang Mudah-mudahan Ya demikian terus Sampai nanti Selesai Jadi itu turun lagi Turun lagi Jadi Sehingga tidak Menjadikan apa ya Panik masyarakat Menjadi daya tarik Bisa tawa tuh Juga Iya Karena namanya Merapi Kan apapun ya Sahabat kita Iya Living of Harmony Jadi bersahabat dengan Merapi Jadi ada Cicaknya ya Cicak guguran ya Yang kalisat itu Iya Tanpa ada Ini memang Belum kelihatan clear ya Karena masih Pagi Nanti Nanti menar lagi Akan kelihatan tuh Cicaknya yang warna putih Inilah Kondisi Merapi Pada hari Jumat Wagi Tanggal 19 Maret 2021 Dan memang Kalau dilihat dari Gardu Pandang ini Cukup Bagus sekali Karena Paling jara Yang paling bagus Paling dekat Paling dekat Untuk Kita melihat Gunung Merapi Dengan jata Kaliurang Yang paling jatuh Gardu Pandang Kaliurang ini Iya Dan tentu Masih jara aman ya Iya Aman Masih jara aman Karena Maksimalnya Itu kan 5 km Di sini 6 kg Masih ada 1 kg 1 kg Iya Pak Yus Walaupun Belum begitu jelas Itu tampaknya Di pekuran Ke arah Ke arah Kalisat ya Tampak Asap masih Keputian itu Ketare Angin Ketiup angin Ke arah Timur Timur Masih terjadi Guduran Terus Sebetulnya Terus menerus Walaupun Volume kecil Iya Certil Tapi terus menerus Terus menerusnya Ini Ini kicauan burung Apa ini Pak Godoh 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 itu Apa ya Godoh itu Ya Kalau disini Namanya Godoh Burungnya itu Gede Itu Apa ya Seperti itu Seperti itu Tapi tetap Seperti Apa Burungnya juga Hijau 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 Paruknya itu Hitam Kemudian Besarnya Sebesar Burung Bodang Itu hijau Manok gunung Kalau orang sini Namanya Manok Godoh Banyak Ya Pak Banyak Kalau disini Anak Banyak Karena Hujanya Itu Kicauannya Juga Disamping Itu Godoh 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 Karena Seperti Itu Yang Sampingnya Itu Burung Apa Yang Apa Itu Nah Yang Itu Ada Burung Gedase 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 Kalau Orang Jawa Orang Sini Itu Gedase Atau Terkenal Manok Ndi Bocae Orang Sini Mengatakan Manok Ndi Bocae Kalau Waktu Ketil Itu Berarti Kekayaan Hayati Disini Banyak Sekali Banyak Disini Itu Kalau Pagi Ya Kadang Burung Tu Masih Ada Kolek Masih Karena Kolek Sama Tump Itu Jodoh Kadang Kadang Burung Itu Ada Guguran Tadi Tumpukan Dari Bawah Itu Ya Ada Guguran Ya Saudaraku Dari Kecil Ya Masih Merah Warnanya Merah Seperti Seperti Ya Kalau Fase Erupsi Seperti Ini Ya Karena Masih Pagi Jadi Tampak Kelihatan Ada Membara Itu Ya Sebenarnya Kalau Siang Seperti Itu Hanya Ketidak Kelihatan Apinya Apinya Di Kalisat Terus 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 Kelihatan Itu Yang Warna Putih Itu Ya Hanya Tak Kelihatan Karena Apinya Karena Kita Lihat Ya Karena Kita Lihat Dari Sisi Sini Ya Kalau Dari Sisi Ngandong Atau Tunggularum Mungkin Jelas Ya Jadi Ketika Keluar Itu Jelas Karena Tunggul Tunggularum Itu Kelihatan Sekali Itu Kelihatan Sekali Ya Itu Itu Masih Gotoh Ini Iya Disini Gotoh Ya Tuh Kalau Yang Ini Gedaseh Itu Gedaseh Tid Itu Gedaseh Ya Tadi Ya Manok Dibocain Itu Gedaseh Ini Memang Dilestarikan Ya Boleh Diburu Ya Wah Tidak Boleh Diburu Disini Kalau Diburu Ya Ketahuan Burung Ya Kita Ya Kita Apa Ya Namanya Ditamankan Kita Sanksi Sosial Ya Kadang-kadang Kita Sudah Membawa Burung Timbakan Hari Berikutnya Suruh Melepas Burung Kita Melepas Burung Ya Pokoknya Gitu Cajang Jadi Ketika Ada Orang Yang Menembak Ketahuan Besok Harus Ngijoli 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 Entah Bermuanya Kita Minta Apa Dia Beli Itu Baru Kita Bermuanya Kita Lepas Jadi Kalau Pagi Hari Berwisata Disini Selain Udaranya Segar Kita Bisa Mendengarkan Kicauan Burung Merdu Sekali Ya Enggak Usah Ngopeni Tidak 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 Burung Tilang Burung Trotoan Tidak Gedase Gotoh Kolek Tuhu Banyak Sekali Pericauan Ya Banyak Sekalilah Sudah Sudah Mulai Banyak Yang Berdatangan Warga Kali Orang Olahraga Pagi Habis Subuh Habis Subuhan Berjamaah Pak Yus Tadi Di Masjid Mana Pak Di Masjid Al-Abror Ini Al-Abror Itu Juga Di Wilahnya Termasuk Wilayah Karang Timur Juga Pak Duko Karang Timur Demikian Bermirsa Visual Merapi Saya Kali Ini Terima Kasih Anda Telah Menonton Channel Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh